Dhamui sejahtera dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu Saudara-saudara, sahabat rendungan harian dimana saja berada. Bersyukur kita kembali berjumpa dalam rendungan harian di hari Selasa tanggal 28 November 2023. Mari kita berdoa. Kasih, kuasa, dan kemurahanmu kami nikmati di hari ini. Engkau berkenankan bagi kami untuk boleh menghayati pertolongan Tuhan. Dan bersyukur bahwa kami pun diberi ruang dan waktu untuk kembali sejenak membaca dan merenungkan firmanmu. Kami mohon kiranya oleh tuntunan roh kudus. Kami akan memahami firmanmu dengan benar dan terus menuntun langkah kami menjalani kehidupan ini. Ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Alkitab Yermia pasal 31 ayat 7 sampai ayat 9. Alkitab terjemahan baru edisi kedua berbunyi. Sebab, beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yaakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah. Tuhan, selamatkanlah umatmu, sisa orang Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang. Dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung. Sebab akulah Bapak Israel dan Efraim anak sulungku. Amin. Tema renungan kita ialah Harapan di balik duka. Randuan Lankamaparrisan Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Peristiwa kematian adalah perkara yang paling berat dalam sejarah hidup manusia. Orang Toraja biasa menyebut peristiwa kematian sebagai Indoknapadi atau ibu dari rasa sakit. Karena amat berat dan kesedihannya amat luar biasa. Namun, sebagai orang percaya, kita senantiasa meyakini bahwa selalu ada harapan di balik peristiwa duka cita. Sebab cinta kasih Tuhan selalu bersama-sama dengan kita dikala duka dan suka. Saudara-saudara, harapan di balik duka itu pun ada di dalam kehidupan bangsa Yehuda yang berada di pembuangan di Babel. Harapan itu disampaikan oleh Yermia bahwa Tuhan akan menyelamatkan, mengumpulkan kembali umatnya yang terserak dan tidak ada pengecualian termasuk orang yang buta, lumpuh, bahkan perempuan mengandung pun akan dikumpulkan kembali. Pada saman Yermia, orang buta, lumpuh, dan perempuan mengandung dianggap sebagai orang lemah dan terpinggirkan. Akan tetapi, Tuhan tetap melihat dan memperhitungkan mereka. Mereka akan menangis bahagia atas pemulihan dan tuntunan Tuhan. Pergumulan umat selama di pembuangan juga selalu diperhatikan oleh Tuhan. Ada janji pemulihan dari Tuhan. Ia selalu berlimpah kasih setia dalam hidup kita. Jika penderitaan diizinkan hadir dalam kehidupan ini, maka kita akan selalu dikuatkan menanggung penderitaan itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita mungkin dipandang sebelah mata dan dipinggirkan oleh orang-orang yang menganggap kita musuh, maka dia, Allah akan membela kita. Cinta kasih Allah akan selalu ada dalam sepanjang waktu. Oleh karenanya, bagi orang percaya, akan selalu ada harapan dibalik duka yang kita jalani. Pertanyaannya bagaimana respon kita saat menjalani masa sulit itu? Saudara-saudara, Yesus memanggil, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Datanglah kepadanya. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanyalah bagimu, Ya Tuhan, sumber kehidupan dan berkat. Bersyukur dalam perjalanan hidup, dikala suka ataupun duka, di sepanjang waktu kehidupan kami. Cinta kasih Allah akan selalu ada. Dan kami percaya, sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, akan selalu ada harapan, dibalik setiap peristiwa hidup yang kami jalani. Karena itu, kiranya kami merespon dengan benar cinta kasih Tuhan, di dalam sepanjang kehidupan ini. Diberkatilah kami semua, dalam berbagai aktivitas kami di sepanjang hari ini, bahkan di sepanjang hidup karunia Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati, apa yang dikerjakan diusahakan oleh cemaat Tuhan. Bahkan mereka yang dalam pendidikan, juga sukses berhasil dalam Tuhan. Dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan, kami juga terus mengimani, bahwa Tuhan kami Yesus Kristus, akan setia memberi kelegaan kepada setiap anak-anak Tuhan. Ditopang diberkatilah orang tua kami dalam masa tua mereka. Dijaga, dilindungi, dan dipulihkanlah mereka. Yang bergumul dengan sakit-penyakit, mereka yang berduka cita, kiranya oleh kekuatan roh kudus, semua dapat dilalui dengan baik. Diberkatilah kehidupan kami di tengah-tengah bangsa ini, bahkan di tengah dunia ini. Ditopanglah para pemimpin-pemimpin kami untuk sungguh-sungguh mengerjakan panggung jawab memimpin bangsa ini dengan benar dan adil. Bahkan tentu, dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan yang dihadapi di tengah-tengah dunia ini, Tuhanlah yang akan memulihkan semuanya. Kami menaruh pengharapan kami, kiranya kehadiran kami sebagai gereja Tuhan. Dimanapun Tuhan mengutus kami, kami juga hidup berkenan di hadapan-Mu. Jaga, lindungi kami sepanjang hari ini ya Tuhan, bahkan di sepanjang kehidupan kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat terlindungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktifitas hari ini dengan tetap semangat, tetap bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Salam sehat, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa di video selanjutnya.